Intro Ratusan warga dari tujuh lembang menggunakan pakaian serbah hitam Senin 27 Juli 2020 melakukan aksi demo menuntut penutupan PLTA PT Malea di Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Ricu Kericuhan tersebut terjadi di depan kantor PT Malea saat ratusan warga melakukan aksi protes terhadap keberadaan PLTA PT Malea yang dituding melakukan pengrusakan terhadap situs sejarah Sapan Deata yang berada di Bera Batu Sapa Selain dituding merusak situs bersejarah, PLTA PT Malea juga dituding melakukan pengrusakan dan pencemaran terhadap lingkungan terutama aliran Sungai Saadan yang melintas di empat kabupaten di Sulawesi Selatan Masa aksi yang tersulut emosi karena tak kunjung ditemui pihak manajemen PT Malea akhirnya menerobos barikade polisi dan menyisir setiap ruangan untuk mencari MC Akur selaku pimpinan PT Malea yang diduga melakukan pelecehan terhadap warga dengan kata-kata yang diduga mengandung unsur penghinaan Masa aksi yang sudah terlanjur emosi berusaha mendobrak pintu ruangan kantor PT Malea Beruntung polisi bersenjata lengkap yang ada di lokasi berhasil melindungi manajer perusahaan sehingga tidak diamuk oleh masa Emosi warga baru meredah setelah pihak perusahaan berjanji menemui masa aksi di kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja Namun saat tiba di kantor DPRD ratusan masa yang tergabung dalam masyarakat Toraja menggugat kembali ricu Kericuhan terjadi akibat anggota DPRD terkesan lambat menemui masa sehingga masa memaksa masuk ke kantor DPRD Tanah Toraja dengan cara memanjat pagar Akibatnya koordinator aksi terlibat adu mulut dengan pihak kepolisian Beruntung Kapol Restoran Toraja, AKBP Lilik Tribawono yang juga berada di lokasi langsung menemui masa Dan mengizinkan masa untuk menemui anggota DPRD sehingga tidak terjadi keributan Emsi akur manajer PT Malea membantah semua tudingan yang disampaikan masa aksi Bahkan pihak PT Malea menentang warga untuk menempuh jalur hukum Sekur juga menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap situs sejarah Sapan Diata Sementara Bronson Joyce Sumalong, koordinator aksi mengatakan Warga meminta DPRD turun langsung untuk melakukan penutupan sementara PLTA PT Malea Sebelum pihak PT Malea melakukan perbaikan terhadap situs budaya dan lingkungan yang diduga dirusak PT Malea Yang jelas begini, kalau untuk penutupan itu kan ranahnya pemerintah daerah Artinya ini kan mengatasnya makan, artinya kami tinggal melihat dari instruksi dari pemerintah daerah Kalau masalah pencemaran lingkungan, kalau saya sih, saya selalu berdasarkan data Pak Berdasarkan data, kalau memang data kami salah atau mereka punya data yang lebih ini silahkan dibawa Satu lagi Pak, salah satu pemicu tadi sehingga warga meringsek masuk ke ruangan Bapak adalah dugaan adanya pernyataan Ini yang saya tahu, ada yang masuk kemungkinan bahasa itu dipelintir Pak Artinya begini, saya bisa pastikan, saya bisa pastikan artinya dari pihak teman-teman aksi Dan saya diwakili dari pihak, ada dari unsur kepolisian yang mendampingi saya Saya menyampaikan begini, ini real Pak ya, artinya supaya tidak dipelintir Saya menyampaikan bahwa usulan Bapak-Bapak untuk meminta ekskaryawan bekerja kembali Dari pusat Jakarta sudah tidak bisa dipenuhi Kami merusak situs Sapan Diatap Ya, saya bilang, silahkan Bapak ke lokasi, kami tunjukkan itu Sapan Diatap mana posisinya Supaya Bapak melihat secara mata, supaya tidak ada persepsi lain Bapak silahkan ke Maliak, kami tunjukkan mana yang dimaksud Sapan Diatap Apa yang Maliak lakukan, apakah dihancurkan atau tetap ada Kita bicara di tempat ini, biar masyarakat tanah 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 tan terjadi di Malaya yang harusnya itu diketahui oleh DPR, tapi sampai saat ini setelah sekian banyak aksi kami, DPR hanya berdiam diri dan berpengkutangan. Untuk itu, aksi kami hari ini adalah aksi yang mengharuskan DPR untuk turun langsung bersama kami untuk melakukan penutupan kepada PLTA Malaya sebelum tatanan budaya dan tatanan sosial serta kelestarian lingkungan kami diperbaiki oleh Malaya. Karena mereka yang merusaknya, maka mereka